Oke, kita akan melihat bagaimana sih geometrinya kalau bayangannya bukan titik ya di sini. Nah, jadi misalnya di sini kita punya objek dengan panjang H ya. Misal dia ada di sini ya. Nah, sebenarnya ini lurus. Atau kita gambarkan saja lurus. Oke, ini. Kemudian si objeknya ini ada di depan cermin. Nah, jadi kalau sebelumnya kita melihat objeknya itu berupa titik, di sini kita buat objeknya dengan ketinggian tertentu. Nah, bagaimana kah pembentukan bayangannya? Jadi, di sini kita membutuhkan garis-garis bantu atau garis-garis hayal. Ya, kita akan menarik garis. Garis pertama, garis ini maksudnya adalah gambaran dari sinar yang melewati objek. Nah, ini kita sebut sebagai objek. Kemudian, dia punya ketinggian H. Nah, sekarang kita tarik garis lurus di atasnya. Nah, harusnya lurus ya. Nanti coba kalian buat dengan penggaris. Oke, kita coba agar lebih rapi lagi di sini. Jadi, di sini kita tarik garis yang merepresentasikan sinar datang. Lalu, ini kita perpanjang ke belakang cermin. Walaupun sebenarnya dia itu memantul. Kita perpanjang dulu aja. Jadi, karena dia itu memantul lagi. Jadi, ini di depan cerminnya ya. Dia memantul, kita kasih tanda seperti ini. Lalu, ini sinar yang pertama. Sebenarnya sinar itu banyak nih ya. Dari berbagai arah. Banyak ya. Cuma kita biar mudah untuk menganalisanya. Kita butuh dua saja ya. Di sini sekarang kita buat sinarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Orangnya ke sini ya. Ini kan sudah pasti dia akan memantul simetris ya. Seperti ini. Garisnya ini kita perpanjang ke belakang cermin. Nah, dan perpotongannya ini, inilah objek atau bayangannya. Misalnya dia dengan warna seperti ini ya, biru. Ini adalah bayangannya. Nah, ini bayangannya yang terbentuk. Garis-garis yang terbentuk ini kongruen atau sebangun ya. Kita lihat di sini, kalau kita beri di sini titik P, maka di sini P aksen. P ini jaraknya adalah P, kemudian ke ujung sini Ki. P ini misalnya jaraknya P kecil dan Ki ke P aksen ini jaraknya Ki ya. Dan di sini ini kita sebut sebagai pusat kelengkungan cermin atau jari-jari cermin. Kalau di sini H, kita buat di sini menjadi bayangannya adalah H aksen. Dan tentu aja sudut yang terbentuk di sini. Kalau di sini teta, di sini pun harus sama dengan teta juga ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Karena segitiga PQR di sini ini dan P aksen QR yang ini sama ya. Kongruen, 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 kongruen. Artinya sebangun. Maka karena ini sama, ya yang ini dengan yang di belakangnya. Nah, ini bisa PQR ini kongruen dengan P aksen QR. Nah, jadi ini akan bisa kita tarik kesimpulan bahwa PQI itu sama dengan P aksen QI. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangan yang terbentuk di sini oleh objek yang ditempatkan di depan cermin. Cermin datar itu adalah sama jauhnya dengan yang di belakang, jadi objek yang ditempatkan. Oke, sorry. Jadi, objek yang terbentuk di depan cermin ini sama jauhnya dengan objek yang terbentuk di belakang cermin. ya, PQI sama dengan P aksen QI. Nah, dengan geometri ini juga bisa kita simpulkan bahwa H sama dengan H aksen atau equal. Equal ya, bisa lambangnya juga seperti ini. Nah, di sini akan ada yang namanya perbesaran cermin. Perbesaran lateral dari cermin, ya. Atau kita sebut saja dia M. M. Perbesaran lateral. Perbesaran lateral atau M. Kenapa M? Nah, perbesaran ini bahasa Inggrisnya adalah magnification. Magnification perbesaran, ya. Jadi, kita singkat dengan huruf M. Nah, perbesaran di sini adalah sama dengan tinggi dari bayangan, tinggi bayangan, dibagi dengan tinggi objek. Atau sama dengan H aksen dibagi dengan H. Nah, untuk cermin datar, umumnya berlaku ini. H sama dengan H aksen. Equal H aksen. Sehingga biasanya perbesarannya sama dengan 1, ya. Karena ini sama. Selamat menikmati. Terima kasih.